Bagi keluarga penerima manfaat yang status atau bansos PKH-nya tidak sesuai dengan komponen Agar segera melapor ke pendamping PKH setempat Guna pemuta akhiran data terkini sehingga bansos yang diterima sesuai dengan komponen yang ada saat ini Kemudian jika keluarga penerima manfaat sudah dinanaktifkan kepesertaannya di sistem e-PKH Maka tidak akan mendapatkan PKH lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya Sobat Youtube Apa kabar semuanya Semoga kita semua selalu ditambahkan rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya Amin Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada Sobat Youtube semua Yaitu tentang ada apa di tanggal 5 Mei 2021 bagi KPM PKH Tentunya beberapa KPM disini sudah mengetahui ada apa di tanggal 5 Mei 2021 nanti Dan ada kejutan apa di akhir bulan April 2021 bagi KPM BST atau Bantuan Sosial Tunai untuk kategori ini Sobat Youtube jadi tanggal 5 Mei 2021 nanti Berkaitan dengan status kepesertaan keluarga penerima manfaat Dan penyaluran bantuan untuk tahap ketiga tahun 2021 Namun ini adalah berkaitan dengan jadwal PKH tahap ketiga Untuk lebih jelasnya mari kita simak videonya Dan jangan di skip-skip ya Dan bagi yang baru menemukan channel ini silahkan ditekan tombol subscribe-nya Karena subscribe ini gratis ya Sobat Youtube Agar Anda selalu mendapat informasi-informasi penting mengenai bantuan sosial Dan silahkan berikan komentarnya dan berikan jempol like-nya Terima kasih Baik kita lanjut kepada pembahasannya Jadi ada apa di tanggal 5 Mei ini Nah di tanggal 5 Mei 2021 besok Adalah batas final closing untuk pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH Sebagai acuan untuk penyaluran bantuan sosial PKH tahap ketiga tahun 2021 Nah yang kemarin itu yang dicairkan untuk PKH tahap kedua Dan sekarang atau nanti yang mau dicairkan adalah untuk bantuan PKH tahap ketiga ya Sobat Youtube Kegiatan pemutakhiran data ini dilakukan oleh SDM PKH Agar bantuan dan kepesertaan PKH keluarga Indonesia ini masih aktif Atau bantuan sosial tahap ketiga ini agar bisa cair Sobat Youtube Dan ada 3 kriteria yang harus dipenuhi oleh KPM Apa saja kriteria tersebut? Nah 3 kriteria tersebut adalah yang pertama Pertemuan kelompok atau P2K2 Atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga Ini wajib diikuti ya oleh setiap keluarga penerima manfaat PKH Yang biasanya dilakukan 1 bulan sekali ya Sobat Youtube Jika keluarga penerima manfaat tidak mengikuti selama 3 kali Maka sanksi yang didapat bisa dihentikan kepesertaannya Dari program keluarga harapan Sehingga tidak akan mendapatkan bantuan PKH lagi di masa pandemi ini Lalu pertemuan kelompok atau P2K2 ini wajib menerapkan protokol kesehatan ya guys Yakni menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan Kemudian kriteria yang kedua adalah Verifikasi kesehatan Nah verifikasi kesehatan ini ditujukan untuk ibu hamil dan belita Keluarga penerima manfaat atau anggota keluarga penerima manfaat Berhak mendapatkan layanan fasilitas kesehatan Guna peningkatan gizi anak dan ibu hamil Kemudian kriteria yang ketiga adalah verifikasi pendidikan Nah verifikasi pendidikan ini ditujukan kepada keluarga penerima manfaat Yang mempunyai komponen anak sekolah Mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau SLTA Untuk verifikasi pendidikan ini minimal ketidakhadiran dicatat adalah 80% dari hari efektif Jika tiga kriteria ini tadi tidak terpenuhi salah satunya Maka Bansos PKH tahap 3 nanti bisa dipastikan akan ditangguhkan Artinya tidak bisa dicairkan di tahap ketiga Nah perlu diketahui bahwa ada tujuh komponen yang berhak mendapat Bansos PKH Di antaranya ibu hamil, kemudian anak balita, anak usia sekolah Ada anak SD, SMP, dan SMA Kemudian lansia, usia di atas 70 tahun Dan penyandang disabilitas berat Bagi keluarga penerima manfaat yang status atau Bansos PKHnya tidak sesuai dengan komponen Agar segera melapor ke pendamping PKH setempat Guna pemutakhiran data terkini Sehingga Bansos yang diterima sesuai dengan komponen yang ada saat ini Kemudian jika keluarga penerima manfaat sudah dinanaktifkan kepesertaannya di sistem e-PKH Maka tidak akan mendapatkan PKH lagi Kecuali ada validasi baru calon keluarga penerima manfaat penerima PKH Nah untuk itu bagi keluarga penerima manfaat PKH Wajib memenuhi 3 kriteria yang saya sudah sebutkan tadi Sobat Youtube Yakni verifikasi kesehatan, verifikasi pendidikan, dan ada pertemuan kelompok atau P2K2 Ini adalah kriteria wajib yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat PKH Baik selanjutnya ada informasi penting yang kedua Sobat Youtube Ada kejutan apa di akhir bulan April 2021 bagi KPM BST kategori ini Sobat Youtube bagi KPM BST DKI Jakarta Ada kabar gembira bahwasannya untuk bantuan sosial tunai atau BST DKI tahap keempat Yaitu BST bulan April akan dicairkan oleh Pemprov DKI Jakarta Pada akhir bulan April 2021 ini Nah hal ini sesuai pengumuman yang disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta guys Pada hari ini pada akun media sosial DKI Jakarta Yang mana pengumumannya berbunyi seperti ini Sesuai dengan informasi dari dinas terkait Pencairan BST tahap keempat rencananya akan mulai dilakukan pada akhir bulan April 2021 Mohon bapak atau ibu berkenan untuk menunggu dan pantau selalu Media sosial resmi Pemprov DKI Jakarta mengenai hal tersebut Baik Sobat Youtube demikian informasi dari saya mengenai Ada apa di tanggal 5 Mei 2021 bagi KPM PKH Dan ada kejutan apa di akhir bulan April 2021 ini Bagi KPM BST kategori ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Dan silahkan bagi Sobat Youtube yang belum subscribe Agar di subscribe dan berikan jempol like-nya dan silahkan berikan komentarnya Dan juga silahkan di share di media sosial Sobat Youtube Apabila informasi ini bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax